berikut ada tujuh contoh soal ya coba kita selesaikan satu persatu yang pertama tentukan nilai dari a log b dikali b log c dikali c log b seingat caranya oke untuk yang sama sedangkan kita coba kita juga karena hasilnya satu ini kan ada yang sama nih b dengan d dengan c kita coba ya sisa a log b jadi hasilnya a log b kemudian nomor 2 apabila 7 log 2 sama dengan a dan 2 log 3 sama dengan b 6 log 9 log coba kita kalikan 7 log 2 dikali 2 log 3 7 log 2 dikali 2 log 3 itu kan sama dengan a kali b 7 log 2 ini sama 2 dengan w korek sisa 7 log 3 itu kemudian a b sekarang kita cari 6 log 98 6 log 98 kita uraikan 98 itu berapa kali berapa ya 2 dikali 49 ya 49 kita ubah dalam untuk pangkat berarti 7 pangkat 2 6 log 12 kita uraikan kita uraikan kalian dan kalau dikali itu logaritma yang dikali itu logaritma yang dikali itu 6 log 2 ditambah 6 log 7 banget 2 kemudian 6 log 2 untuk sempat kepangkatan makannya turun jadi ngali ya, berarti 2 dikali 6 log 7 sekarang untuk 2 log 6 itu sama dengan 2 log 2 dikali 3 kan oke, berarti 2 log 2 ditambah 2 log 3 2 log 2 sama dengan ya, 1 2 log 3 berapa tadi 2 log 3 sama dengan B jadi untuk 2 log 6 itu 1 ditambah B kemudian untuk pada soal tadi kan 6 log 6 log 2 ya diketahui 2 log draft itu sama dengan 1 jadi 6 log 2 nya 6 log 2 itu sama dengan 1 per 1 per 1 plus 9 kemudian untuk 7 log 6 7 log 6 itu berarti 7 log 2 dikali 3 7 log 2 ditambah 7 log 3 7 log 2 sama dengan berapa tadi sama dengan A 7 log 3 sama dengan AB AB ya berarti A ditambah AB ditambah AB ditambah nilai 7 log 6 yang kita perlukan kan 6 6 log 7 6 log 7 6 log 7 6 log 7 berarti dibalik ya ini diketahui 7 log 6 yang mau dicari 6 log 7 berarti 1 per A ditambah AB nah sekarang bisa kita cari nilai dari 6 log 68 kemudian kita cari 6 log 98 sama dengan 6 log 2 ditambah 2 dikali 6 log 7 ya kita masukkan nilai 6 log 2 nya tadi 6 log 2 sama dengan 1 1 plus B 1 per 1 plus B kemudian untuk 6 log 7 1 per A plus AB kita mulai 2 1 per A plus B kemudian kita selesaikan 1 per B 5 2 nya kalikan ke dalam kurung ya berarti 2 kali 1 2 2 2 per A plus AB kemudian kita ulang lagi untuk A plus AB nya 1 plus B 2 per A nya kita keluarkan dikali 1 plus B A dikali 1 kan A A dikali plus B berarti AB supaya bisa dijumlahkan penyebutnya harus sama yang sebelah kanan ini penyebutnya A dikali 1 plus B sedangkan sebelah kiri 1 plus B jadi yang sebelah kiri kita kalikan dengan A oke 1 nya dikali A berarti 1 plus B nya dikali AB oke 1 kali A A per A dikali 1 plus B kita tambah 2 per A dikali 1 plus B kalau bentuknya sudah seperti ini bisa kita jelaskan ini A plus 2 per A dikali 1 plus B lanjut yang nomor 3 tentukan nilai dari A log 1 per B dikali B log 1 per C pangkat 2 dikali C log 1 per A pangkat 3 1 B 1 2 4 2 hai 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 untuk sifat logaritma kalau gila dikali itu berarti logaritminya di mbah ya ini bentuknya pecahannya kita rubah ke pangkat gimana caranya mesti ingat sepatu pangkatan kalau separ B berarti dia pangkat negatifnya t-a-log b pangkat negatif 1 kali b-log c pangkat negatif 2 kali c-log a pangkat negatif Hai dalam sifat logaritma kalau ada bentuk pangkat ini pangkatnya turun jadi ngali ya kalau ke depan negatif takut kita keluarkan semuanya dengan pangkatnya tinggal di-log b-log 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 c-log a nah ini kan sama bentuknya ini Hai dicoret ya saya bisa alok a kalau akan sama lagi berarti kita lagi nah untuk lognya Hai hasilnya satu ya lebih bisa-negatif 1 dikali-negatif 2 dikali-negatif 3 sama dengan negatif 6 kemudian yang nomor 4, nah ini ada bentuk akar 5 log akar 27 dikali 9 log 125 ditambah 16 log 32 kita ubah ke bentuk pangkat yang bentuk akar 125 nya bentuk pangkat juga 32 bentuk pangkat 16 nya ubah ke bentuk pangkat 9 nya ubah ke dalam bentuk pangkat juga 5 log akar 27 dikali 9 log 125 ditambah 16 log 32 oke kita ubah ke bentuk pangkat berarti 5 log 27 itu 3 pangkat 3 ya dalam bentuk akar berarti 3 pangkat 3 dipangkatkan setengah berarti 3 pangkat 3 per 2 kemudian 9 itu 3 pangkat 2 log 125 itu 5 pangkat 3 ya ya kemudian 16 kemudian 16 kemudian 16 2 pangkat 4 3 log 32 2 pangkat 5 oke yang pangkatnya kita buatkan jadi kali ya 5 log yang yang kedua ini 3 pangkat 2 log 3 kan dalam simpat perbangkatan pangkatnya turun jadi kali ya nah mana yang dulu 2 kali 2 atau seperti apa oke untuk bentuk seperti ini ini A D log D pangkat D berarti saya mendengarkan D nya pak turun jadi pengali D per per B oke dikali A log E D 3 per 2 3 log 5 bukankah 5 per 4 5 per 4 2 log 2 oke yang ini 3 per 2 kita taruh ke depan 3 per 2 kali 3 per 5 log 3 kali 3 log 5 ditambah 5 ditambah 5 per 4 2 log 2 nah kan ini sama nih 3 log 3 6 3 1 ya 5 log 5 1 kemudian 2 log 2 1 bisa 3 per 2 dikali 3 per 2 ditambah 5 per 4 3 3 9 2 kali 2 4 ditambah 5 per 4 jadi 9 tambah 5 14 per 6 bisa kita sederhanakan ya kita bagi 2 14 bagi 2 7 4 bagi 2 2 oke jadi hasilnya 7 per 2 kemudian nomor 5 3 log 3 semenangan D log 27 untuk A lebih dari 0 B lebih dari 0 A tidak sama dengan 1 tidak sama dengan 1 tentukan A log B nah bagaimana untuk menyelesaikan soal soal nomor 5 A log B sama dengan B log 27 sedangkan yang ditanyakan A log B untuk A log 3 kita olehkan ini sama dengan log 3 per log A log 27 per log B log 3 per log A log 27 ditunjukkan 3 3 3 3 per log B log B per log A terus terus 4 tersebut pangkat ada log log 27 pangkatnya jadi ngaling log 3 per log D kedua ruas kita bagi dengan log J berarti sisa log B dengan log A 3 log B dengan 3 log A yang ditanyakan A log B A log B sama dengan log B per log A log B nya 3 log A 3 log A per log A log A bagi log A sama dengan 1 ya 2 3 dikali 1 sama dengan 3 oke nomor 6 9 log 8 sama dengan 3 M tentukan nilai dari 4 log 2 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 1 2 3 3 Untuk 9 log 8 9 log 8 Dapat kita tuliskan log 8 per log 9 3 M Kemudian 8 ini bisa kita Tukup ke dalam untuk pangkat ya 2 pangkat 3 9 3 pangkat 2 3 M Berarti 3 Log 2 Per 2 log 3 sama dengan 3 M 3 log 3 log 3 log 2 Kemulangan 3 M Dikali 2 Log 3 3 2 3 2 Sisa log 5 Dan kanan 2 M 2 M Log 3 Yang ditanyakan tadi 4 log 3 4 log 3 4 log 3 Sama dengan log 3 per log 4 Log 4 kan sama dengan 2 pangkat 2 Log 3 per log 2 2 pangkat 2 2 pangkat 2 Dan kanan log 3 per 2 dikembangkan log 2 Log 2 Log 3 per 2 Log 2 nya sama dengan 2 M log 3 Log 3 per 2 Log 3 bisa dibagi dengan log 3 Hasilnya Berarti 1 per 2 kali 2 M Berarti 4 M Kemudian nomor 7 Tentukan nilai dari 2 log 4 ditambah 2 log 12 Dikurang 2 log 6 Sifat logaritma Kalau ditambah itu Sama dengan dikali ya Dikurang itu Dikurang itu Dikurang ini 2 log 4 dikali 12 Dikurang ini 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 3 3 dikali 2 log 2 2 log 2 kan hasilnya 1 di kemenangan 3 3 3 4 5 6 10